Hai Halo sahabat Jeep balik lagi sama aku Alvin nih di channel peony Jeep dan di belakang saya itu udah ada mobil Jeep JL 4 pintu yang gimana kemarin tuh baru aja kita selesai pengerjaan lift kit nih jadi lift kit tiga setengah inch kitnya menggunakan teraflex dan took shocknya kita comboin dia pakai shock dari King yang reservoir adjustable jadi nggak cuma itu aja tapi dari tampilan exteriornya pun kita udah upgrade nih guys dari bumper ada wis grill terus lampu-lampu juga dan ya udah langsung aja ke videonya let's go Oke halo sahabat Jeep nih jadi di depan kalian nih udah ada Jeep JL yang aku tadi sebutin juga udah lift kit terus sampelannya udah berubah kan kalian bisa lihat nah jadi gue pengen jelasin dulu nih mulai dari bagian yang depan nih yaitu pemper so guys ini adalah pemper model anniversary ya jadi ini belum yang original tapi dia udah merupakan pemper besi dan pastinya aman guys buat kalian install di Jeep kalian karena untuk dudukannya juga ini plug and play dan jangan lupa nih ini udah ada lubang-lubang untuk sensor nih jadi kita bisa ada jazz juga untuk lubang-lubang sensor ya biar posisinya itu menyesuaikan sama sensor dari Jeep JL nih jadi sensor depannya itu tuh masih berfungsi dan beberapa ini juga kita kombinasiin nih ada pemanis nih ini ada Wins Warren VR Evo 10 yang sintetik nah jarang banget ada Jeep JL yang pake winch itu model-model yang steel ya yang besi gitu kebanyakan untuk mempercantik dia lebih menyaruhin buat tampilannya itu biar kelihatan lebih elegan dia pakenya yang sintetik nih sebenernya nggak ada bedanya juga sih sintetik sama plasma eh sorry sintetik sama yang sling itu nggak ada bedanya kekuatannya tapi tetep sama yang bedanya kan ya cuman talinya aja gitu talinya sama mount plates nya nih kan beda untuk VR Evo sendiri ini kelebihannya adalah dia bisa dua model nih sahabat Jeep jadi model pertama untuk operasinya dia bisa colok langsung di bagian sini pakai kabel dan biasanya kalau mainnya si kabelnya ini akan dicolokin dan masuk sampai ke dalam kabelnya masih dapet jadi masih aman buat kalian yang mungkin offroad nya sendirian gitu nggak ada temen buat bantu ngewinch nah kalian bisa operasinya sendiri jadi dalam mobil sambil winch nya dipencet jangan lupa dibantu traksi juga dari injekan gasnya biar beban winch nya itu sedikit berkurang dan lebih cepat keluar dari obstacle gitu gas ya Nah BTW di Peony Jeep juga kita kita lagi ada promo untuk winch nya sendiri VR Evo 81012 terus Zeon juga 1012 dan 8274 yang internasional kita lagi ada promo cashback sebesar 300.000 rupiah gitu guys dan ya tampilan seperti ini dan ini nih yang lemayan mencuri perhatian kita juga dari awal video adalah grill nah ini grillnya itu model model-model Eagle Eye kalau aku bilang ya karena di matanya kan nggak nyudut gitu dan ada delapan juga nih sini ada kayak pattern gitu ada delapan dan kalian bisa lihat untuk kisih-kisih yang lebih anginnya itu lebih banyak daripada yang standar nah so guys jadi kalau udah lebih banyak kayak gini yang pasti udara yang masuk ke dalamnya itu tuh lebih banyak daripada kalian pakai grill standar walaupun yang standar kan pasti udah ada hitungannya sendiri kan ya nah cuman kalau kalian pakai ini itu mesin jadi jauh lebih sedikit lebih adem karena kan kalian bisa lihat untuk lubang kisih-kisihnya ini tuh banyak banget dan ya air jadi bisa gampang masuk selain dari tampilannya juga tapi dari fungsional si grill sendiri ini juga udah dapat nih antap terus langsung aja nih kita ke bagian lampu-lampu guys ini ada lampu dari baja desain juga untuk Jeep DL favorit saya tuh untuk pemasangan lampu yang model-model simple tapi elegan nih kalau bisa komboin nih lampu pilar 3-inch 3-inch terus di atasnya cukup legbar aja model-model tipis kayak gini juga oke yang tebal kayak rigid juga masih oke nah jadi aku jelasin dulu dari sini nih ini pakai dari baja desain yang Squadron sport sama ya kiri-kanannya juga jadi ini model yang driving combo nah mungkin buat kalian yang udah sering nontonin story-nya Pioner Jeep kalau udah tahu nih ini termasuk zona 3 kalau di baja desain dan kalian juga perlu perhatiin kalau instalasinya di Pioner Jeep itu untuk kabel-kabelnya semua kita sembunyi nih sahabat Jeep jadi bener-bener luksnya itu kelihatan rapih dan nggak ada kabel-kabel keluar kalau misalkan jalur-jalur kabel kita tuh semuanya aman ya nggak kejepit terus posisi juga tetap bikin tampilan dari Jeep biarlah kalian tetap oke gitu nah di zona 3 untuk titik optimal lah itu tuh sekitar sampai 50 meter tapi dia bisa sampai jarak di 150 tapi namanya cahaya tetap aja kan ngebias jadi titiknya nggak fokus gitu sahabat Jeep tapi masih aman dan kita bisa kombinasiin juga ini pakai bracket light bar itu dari Z-Rod bisa lihat nih ada logonya jadi ini emang bracket favorit ini original USA juga bracketnya jadi semuanya presisi dan lampu-lampu posisinya itu nggak bakal miring sebelah-miring sebelah karena kita udah hitung juga udah ukur pakai alat biar posisinya itu nggak miring nah seperti ini guys terus berkata juga pastinya kuat dan ya udah sini udah mantap semuanya berat-berat kita black and play nggak ada yang kita adjust-adjust nggak ada yang kita lubang-lubangin lagi terus ini juga bisa ngasih slot lampu light bar 50 inch jadi ini kita kombinasi pakai light bar itu 50 inch dari baja desain juga ini tuh S8 guys jadi titiknya ada 8 nih 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ini ada kombonya nih di bagian sini ini nih kalian bisa lihat gitu ya jadi aku jelasin lagi kalau untuk baja desain sendiri itu tuh sudah sertifikasi IP69 nih sahabat Jeep jadi udah tahan air tanda bu tahan lumpur juga dan bisa menyelam hingga kedalaman 2,7 meter selama waktu itu 30 menit cuman kan jarang kan ada lampu kerendam mungkin sampai sini masih masuk akal tapi kalau sampai atas kayaknya udah nggak masuk akal eh tracknya berarti udah berbahaya banget nih udah ekstrim nah jadi seperti itu guys buat tampilan looksnya jadi owner sendiri mempertahankan aksen dari hitam dan juga kombinasi plus merah mantep banget jadi tampilannya tetap cantik dan kita lihat nih di bagian bawah kita lihat bawahnya sendiri dia kan udah ganti ban juga nih sama velg dia pakai ban dari BFG ukurannya itu 37 12,5 ring 17 kali bisa lihat velgnya juga ini udah diganti ini pakai dari Black Rhino ini bantam series warnanya green hijau-hijau kayak Army-Army gitu ya sahabat Jeep terus anak off-road jadi bannya ini juga velgnya bisa mempertahankan buat posisi anginnya si ban sendiri itu sampai di belasan PSI oke jadi kalau kalian mau kempesin ban pada saat main off-road itu udah bisa banget karena bannya sendiri kan udah pake ban dari MT nih terus nih guys di bagian sini itu tuh ada shock steer ini shock steer dari Falcon yang udah fit ke mobil di Jeep YL dan pilihan kliknya itu tuh ada tiga jenis nih sahabat Jeep kalau bisa lihatnya warna merah kan ini bisa diputar-putar jadi ada soft ada firm ada medium sini nih kalau bisa klik-klik dan untuk shock steer sendiri kan kita udah sering tested banget nih kita udah sering test kayak di jalan tol terus off-road juga dan juga yang lainnya ini tuh udah aman banget nih sahabat Jeep jadi udah mumpuni lah syarat untuk kayak buat off-road oke tapi di jalanan juga oke gitu sahabat Jeep dan untuk di off-road dia tuh bakalan ngebantu banget biar si setirnya itu jadi cepet balik jadi kayak kalian menghemat tenaga lah nggak usah terlalu makan tenaga pada saat ada obstacle kan kiri kanan-kiri kanan gitu shock steer itu ngebantu banget dan kalau di jalanan yang kayak highway gitu kayak jalan tol itu tuh setirnya bakalan tetep lurus jadi nggak kiri kanan-kanan tetep aman kalian pakai ini terus ada juga ini sidestep nah guys ini sidestepnya ini tuh dari AMP research kalian bisa lihat ini original USA ya dia pakai yang model ekstrim jadi ada dua motor dan juga yang pasti udah IP68 jadi udah tahan air tahan debu juga dan kalau misalkan ini tuh kelebihannya banyak banget nih sahabat Jeep 1 dia udah ada LED nih kalian bisa lihat ada LED nya kan ada biru terus ada dual motor jadi pada saat ada satu motor yang rusak masih ada satu motor lagi yang berfungsi nih sahabat Jeep jadi sidestepnya bisa masih bisa tetap main dan kalau udah melemah tenang aja kita masih ada ready spare part buat si motornya tapi jarang sih pemakaian setahun 2 tahun sampai 5 tahun biasanya masih aman sahabat Jeep nggak ada kendala nggak ada kerusakan gitu dan untuk saklarnya kalian bisa request ke kita jadi buat yang hobi main juga nih bisa dipakai on off jadi aman jadi si sidestep nggak bakal naik turun pada saat kita pakai off-road gitu jadi dimatin aja turunnya langsung kebawah oke seperti itu untuk si sidestepnya sahabat Jeep dan kita bahas di lift kita nih ini kitnya itu kita kombinasikan pakai dari Teraflex nih guys ini pera-pera kita pakai Teraflex juga pokoknya ada hitungan akan disini tuh 21 inch 7,4 inch 140 lbs kiri kanan nah ini shocknya kita kombinasikan pakai King yang reservor adjustable kalian bisa lihat nih ini tabung King nya itu dual ya jadi reservoir plus ada adjustable di bagian bawah nih ini bisa di setting-setting ada pilihan kliknya juga dan ini tabungnya kalian bisa lihat ini ada kisih-kisih anginnya jadi ini nggak cuma buat GGN doang sahabat Jeep tapi itu untuk kayak biar cepet lebih adem lah gampangnya kayak gitu jadi anginnya hawa panasnya tuh bisa cepet keluar karena kan kalau pada saat mobil dipakai dia angin sama nitrogennya bekerja terus jadi shocknya cepat panas jadi nggak gampang bocor juga silsilnya dan ya ini dia fungsi dari kisih-kisih angin dari tabung shocknya nah gitu nah ini kitnya kita pakai semua dari Teraflex ya mulai dari stopper terus juga pair-pairnya kita lihat di bagian belakang nih yang sekarang nah sahabat Jeep jadi seperti ini nih tampilan belakangnya dia dapat juga ini ada bracket trackbar jadi biar bikin posisi trackbar itu tetap lurus walaupun dia sudah di lift kit dan ini juga ini ada stoppernya ini stoppernya ada dua lapis jadi ada yang tebel sama ada juga yang di bagian bawahnya nih sahabat Jeep nah ini deh kayak gitu sahabat Jeep ya tampilannya terus untuk shockingnya sama modelannya seperti ini dan oke wait nah buat kalian yang nanya bang ini kalau misalkan dibawa ke basement mall dia mentok apa enggak nah aku bisa jawab sahabat Jeep ini tuh nggak bakal mentok karena masih aman tingginya itu masih di bawah 210 sih mungkin ini kayak 201-202 gitu jadi masih bisa buat dibawa ke basement mall ya nah sahabat Jeep itu dia buat aku review singkat juga mengenai apa aja yang udah di install di mobil ini sebelumnya dan ada lift kit juga kan dari teraflake nah sebenernya aku mau jelasin juga tambahan buat teraflake sendiri nih sahabat Jeep jadi kalau kalian lihat yang tadi itu kan aku kasih unjuk kalian tuh ada stopper ya stoppernya tuh ada dua lapis nah di masing-masing stopper itu ada ukurannya sahabat Jeep jadi ini lift kitnya kan 1.5 sampai 3.5 untuk travelnya kan kalau kalian pakai travelnya itu 3.5 untuk stoppernya sendiri itu tuh ada tambahannya lagi sahabat Jeep jadi ada dua lapis sebenernya dapet 3 susun gitu sih ada instruksinya manual ya dari teraflake kita tinggal ikutin aja kalau kalian mau install sendiri jadi stoppernya bisa dipasang 1, 2 menyesuaikan sama kalian mau lift kit tuh berapa tinggi sih seberapa inch buat bikin Jeep kalian tuh naik buat kalian mau cari lift kit teraflake juga buat Jeep JL kita masih ada stok nih sahabat Jeep untuk shocknya kalian bisa comboin pakai dari Falcon juga yang piggyback jadi dia modelnya 2 tabung juga sama yang depan tuh kayak bentuknya L yang belakang tuh bentuknya sama kayak shock yang pada umumnya lah ya 2 gitu 2 tabung dan kalau kalian mau cari buat lift kit Jeep JK juga kita masih ready stock nih sahabat Jeep ada lift kit dari teraflake dari metal clock dan untuk shocknya kita bisa kombinasiin juga kalian mau pakai yang single forks boleh atau mau pakai yang reservoir adjustable dari teraflake juga boleh yang model-model piggyback kayak gitu atau kalian mau pakai yang metal clock plus shocking atau shock Falcon itu juga bisa sahabat Jeep tinggal di request aja dan disesuaikan yang pasti yang pertama mungkin budget budget plus kebutuhan kalian ya kalian mau pakenya tuh untuk harian atau mau dipakai serius di off-road atau kalian mau pakai di harian off-road kayak gitu jadi kayak dailynya oke tapi buat weekly kayak kalian mau pakai di off-road itu juga masih oke karena bisa di setting nah kalian pakenya tuh yang ada surveyor adjustable nih sahabat Jeep jadi bisa disesuaikan kayak gitu jangan lupa install juga shock steer dari falco nexus yang ada 3 pilihan klik itu tuh selain penggunaan hariannya nyaman tapi penggunaan buat di off-road juga nyaman karena kita udah coba nih sahabat Jeep pakai single forks oke sahabat Jeep jadi kayak gitu aja sambil kita nungguin hasil jajinya seperti apa kita lihat dulu aja nih untuk temen-temen proses pengerjaannya itu seperti apa let's go oke halo sahabat Jeep jadi temen-temen udah selesai menginstall ya gua kenal kot dari Magna Flow nya yang dual pipe kita intip dulu deh gimana nih hasil lah let's go nah sahabat Jeep nah sahabat Jeep seperti ini nih penampakan dari kenal kot dual pipe itu dari Magna Flow dan yang kita sambung tuh gak cuman belakangnya aja tapi bagian tengahnya kita juga pakai dari Magna Flow nih kita lihat ya bagian tengahnya seperti apa nah tangannya seperti itu dan ya Mas Ariel lagi pasang doorstep ini dari atas meeting build nanti akan ditempelin di pintu gitu nah untuk bentuknya kalau dari belak kiri seperti ini sahabat Jeep nah kalian juga bisa sambil dengerin kan suara idle nya itu tuh seperti ini jadi agak adem dan nanti aku kasih denger juga untuk suara kalau diinjek gas dan nih kita masuk ke dalam mobil aja deh kita dengerin dari dalam mobil lah itu berisik apa enggak ya langsung aja nih oke sahabat Jeep jadi untuk suara dari dalam mobil lah tuh seperti ini dan aku akan coba injek gasnya nih aku injek pelan-pelan dulu ya nah itu aku tahan di 2000 RPM aku sambil show juga deh dia punya speedometer terus kalau ini aku akan injek eh di pendet-pendetnya guys nah jadi suara idle nya dia dan juga kalau suaranya diinjek apa di tap-tap gitu dari dalam itu masih adem jadi enggak ada bising sama sekali dan walaupun diinjek tahan gitu di 2000 RPM itu juga suaranya masih adem terima kasih terima kasih terima kasih dan jangan lupa nih aku kasih sedikit tips buat kalian kalau kalian yang mau pasang kenalpot buat Jeep JL pilihan di pendek Jeep itu ada beragam salah satunya kalian bisa pakai dari Magna Flow terus ada juga Borla dan terakhir juga ada dari Injen nih sahabat Jeep nah sahabat Jeep tipsnya adalah suara kenalpot tuh bakalan keluar pada hari kedua ataupun ketiga setelah penginstalan selesai jadi suara aslinya tuh bakal keluar setelah kalian pakai selama dua atau tiga harian dan itu dalam kondisi daily ya mobil nggak ditaruh di parkiran tapi tetep dibawa jalan gitu jadi dia biar kebuka gitu jalurnya dan suaranya tuh bakal kedengeran dua sampai tiga hari gitu dan yaudah jadi buat kalian yang mau di Jeep JL lah seperti om ini nih itu bisa banget langsung aja ke Puny Jeep di Blokka sorry di Rupo Cepakamas Blokka No.32 atau kalian juga bisa cari kita di Instagram ketik aja piondy Jeep dan kalo mau cari di marketplace juga kita ada kita ada official store juga di Tokopedia Bukalapak BliBli akhir kita juga ada di Shopee dan ya ini bukan Jeep JL pertama yang kita modifikasi kita juga ada modif beberapa mobil Jeep JL yang pertama tuh ada yang kayak yang JL Candy yang biru terus JL Hitam juga dan dan abu-abu saudaranya si jogger nah itu juga kita udah pernah modifikasi dan gak cuman JL JK udah sering banget ya kita modifikasi juga dari Ator itu juga udah pernah yang modif jadi bantu konsiping juga sudahin barang dari US buat dikirim kemari kita install ke mobil lah kita setting segala macemnya sampai hasil lah oke dan yudah sampai jumpa di video berikutnya kalian sahabat Jeep jangan lupa di like comment subscribe dan juga di share dan ketemu kalian udah thank you ya 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 ya